Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa lingkupos channel dimanapun anda berada Alhamdulillah sore hari ini kita bisa menjumpai teman-teman kembali dalam acara podcast bersama tamu-tamu istimewa insya Allah akan memberikan informasi yang menginspirasi kita semua. Kali ini kami kedatangan dua pengurus PPNI, ini persatuan perawatan nasional Indonesia dari Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan beliau adalah Pak Zun dan Pak Widi. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Alhamdulillah ya ini di tengah kesibukan beliau dinas di rumah sakit Dr. Sobirin Musirawas beliau menyempatkan untuk datang ke studio lingkupos channel untuk berbagi informasi tentang hal-hal baru tentang bagaimana dunia perawat di Kabupaten Musirawas sekarang. Mungkin ada yang bingung Kabupaten Musirawas dimana jadi Kabupaten Musirawas itu letaknya hampir dekat dengan Kota Lubu Linggau dan SDM perawatnya banyak Pak ya? banyak, 840 840 SDM perawat yang tercatat yang tercatat oh 840 perawat berapa fasilitas kesehatan kurang lebih 16 puskesmas eh 18 puskesmas dengan dua rumah sakit wah banyak, jadi jangan dibayangkan Musirawas itu jauh dan sebagainya ya Pak jadi sangat dekat hanya sekitar 15 menit dari Kota Lubu Linggau dan fasilitas yang kesehatannya sangat banyak dan siapa ketuanya adalah Pak Zun Pak Zun ini ketua PPNI nya teman-teman, jadi belum lama terpilih dalam musda ya Pak ya musda di Hotel Dewinda Kota Lubu Linggau dan beliau 19 Juni oh 19 Juni dan beliau terpilih kembali setelah pada masa pada masa bakti 2016-2021 beliau sudah memimpin PPNI Kabupaten Musirawas dan kembali dipercayai oleh teman-teman untuk memimpin PPNI Kabupaten Musirawas pada masa bakti 2022 dan 2027 dan beliau sudah dilantik Pak ya jadi perkembangan terakhir sekarang gimana Pak PPNI Musirawas apa gitu progresnya iya boleh terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Mbak Uli ya Mbak Uli kami sudah diundang di Linggau Post Channel jadi kami ya bersyukur terpilih kembali di dalam musda keempat DPD PPNI Kabupaten Musirawas 19 Juni 2022 pada hari minggu kemarin dan syukur Alhamdulillah untuk kedua kalinya kedua kalinya terpilih kembali secara demokratis dan melalui sudah melalui tahapan-tahapan musda jadi musda-musda yang melalui sidang pleno pertanggung jawaban visi-visi dan sebagainya sehingga terakhir dilaksanakan pelantikan pengurus oleh pengurus DPW PPNI Sumatera Sehatan mungkin yang ingin kami sampaikan bahwa PPNI sekarang sudah banyak maju ke depan semenjak munas ke-9 tahun 2015 di Palembang karena munas terakhir adalah munas di Bali munas ke-10 di Bali pada tangga pada tahun 2021 Desember kemarin munas ke-10 munas 2015 di Palembang itu yang munas ke-9 itu telah ditetapkan beberapa hal yang sangat mendukung konsolidasi perawat di Indonesia ditindaklanjuti oleh DPW DPD DPK di seluruh Indonesia jadi itu adalah sistem informasi manajemen keanggotaan SIMK jadi sudah terintegrasi ada aplikasi ada akunnya jadi setiap perawat se-Indonesia yang mau mendaftar menjadi anggota PPNI harus mendaftar melalui SIMK ini dibuka jadi tidak manual lagi disana dia membuat nama dan sebagainya data pribadi sampai instansi dan sebagainya upload KTP dan sebagainya nanti di apa bisa diverifikasi oleh DPD DPW di pusat jadi nanti keluar nira di email mereka keluar nira dan bayar uang iuran jadi keluarlah nira nomor induk registrasi anggota sejenis NIC untuk dipergunakan seumur hidup nah untungnya disana karena di aplikasi tersebut disanalah meminta proses virtual account untuk membayar anggota membayar tahunan jadi mereka membayar lewat ATM lewat mobile banking atau ke bank-bank terdekat terdekat jadi tidak lagi melalui yuran ke penahara tunai lagi dari uang yang dibayarkan itu secara otomatis terbagi oleh sistem mulai dari DPP DPW dan komisariat jadi tinggal DPD DPK dan DPW dan itu buka rekening giro yang ditandatangani sebenarnya oleh ketua PPNI dan tiap DPD itu ada rekening giro yang nanti mereka tinggal buka ada uang masuk nah itu enaknya sekarang jadi tidak ada lagi iuran-iuran yang diluar dari iuran majib mau ini iuran terus mau kumpul itu digunakan harus dipertanggungjawabkan operasional digunakan untuk PPNI mungkin ada tambahan dari gimana Pak Widi kalau melihat perkembangan PPNI sekarang untuk usirawas Pak Widi kalau kita lihat sekarang kita sudah sangat ya maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena kalau sekarang benar kata Pak Zul tadi kita sudah menggunakan aplikasi semuanya terkoordinasi lewat aplikasi kawan-kawan yang mau memperpanjang STR semuanya lewat aplikasi tidak hanya lewat manual yang ke ke calok atau ke segala macam ini cukup lewat upload ke aplikasi DPD DPD DTP akan dikifikasi setelah dikifikasi semakan selesai dan cuman proses-proses ini kan rekan-rekan kita dimasih rawas karena jauh kami tetap terus-menerus hal ini ini dari 2018 2019 2022 ini masih ada teman-teman kita yang masih belum begitu mengetahui hal ini padahal ini menguntungkan ya Pak ya hal yang dasar untuk seorang anggota harus mengetahui ini oke ya ini yang kami godok sama Pak Zul sampai ke DPK yang terkecil yang di puskesmas tetap DPK itu harus tahu ini dan ini setelah kami terus dan insya Allah ke depan akan terus kita sampai ya iya kita bicara kan ya Pak ya oke jadi itu istilahnya dari 840 itu belum semua Pak ya belum yang masuk ke SIMK ya jadi 840 itu yang mereka mendaftar dan sudah punya nira berarti yang belum masih sekitar berapa belum jadi fresh graduate adangkala mereka tuh baru mau mendaftar di sini karena mau perpanjang STR baru sifatnya mendadak baru mau mendaftar kalau masa belum bukan jadi jadi bawahnya apa PPNI ini kan organisasi jadi organisasi ini PPNI tidak memaksa seorang perawat menjadi anggota PPNI tapi anggota PPNI itu disarankan untuk menjadi anggota PPNI karena itu adalah perspektif perawat nasional indonesia jadi mungkin ada rekan-rekan yang belum begitu berminat tapi mereka sudah dipilih perawatan tapi sudah berminat untuk menjadi perawat yang lagi tidak kita paksakan tapi sehari waktu mereka akan butuh PPNI karena seorang perawat STR memperpanjang STR STR itu akan diperpanjang apabila ada namanya SKP SKP itu akan diras atau organisasi profesi khusus yang kita perawat adalah PPNI kemudian rekomendasi itu lah yang bakal mempermudah daripada retang kita ke DKI tanpa rekomendasi dari PPNI ya enggak enggak keluar ya itu saran kita ke depan bagi perawat yang belum menjadi anggota PPNI sebaiknya sedini mungkin setelah menjadi anggota PPNI supaya nanti tidak kelabakan lagi akhir nantinya ketika mereka registrasi ke SIMK apakah butuh waktu yang lumayan panjang Pak sangat paling 5 menit oh seperti kita untuk aplikasi asal jangan sampai salah email kita nick kita karena nanti kesalah yang dilakukan itu pas sudah masuk di email mereka sudah lupa password akhirnya ulang lagi akhirnya ditolak akhirnya terpaksa kita mengubah dari pusat dari pusat nanti ada jawaban sudah disuruh bayar keluar nilainya itu juga tidak masalah saat nanti admitadai pusat akan membenarkan itu sangat gampang untuk menjadi anggota PPNI tapi tentunya syarat pertama adalah seorang perawat jadi teman-teman yang mungkin berada di jauh dari akses ini pak ya mungkin ada yang jauh dari akses internet atau jauh dari akses apa namanya jaringan phone cell lupa memanfaatkan kemudahan-kemudahan dari PPNI di sini pak ya pengurus ya nanti bisa dibantu gitu kan pak bisa jadi karena kalau di kelamatan rata-rata internet internet sudah bagus ya jadi mungkin mereka yang jauh-jauh bisa langsung ke dewan pengurus komisariat oh DPR ya sudah terbentuk belum pak yang DPR untuk 2022-2027 jadi gini yang itu masih pengurusan 2016-2021 oh sekarang ya mas janskasi ketahuan bertingkat di apa satu bulan dua bulan DPK-DPK harus melaksanakan musawara komisariat oh mereka ada muswara ya setelah ini harus musawara lagi mereka kemudian yang kemarin dari DPB Bali DPB kita di Ranau umur Komun Kulu Selatan kemudian kita DPD di Lubung Ingau komisariat-komisariat yang 16 komisariat itu harus ke pengurusan yang baru paling lambat kapan pak paling lambat setelah terbentuk ini paling lambat 2-3 bulan paling lambat jadi nanti dilantik serentak begitu di umur efek kan memang dilantik serentak cuman kalau musawara komisariatnya bergilir biar pak Zun sama pak Widi bisa datang ya iya kayaknya gak enak lantik terawas datang di beliti gak seperti yang musda yang di bergilir dari palembang jadi dari wilayah datang pak ya dari sumsel ya baik teman-teman itu tadi yang disampaikan oleh pak Widi dan pak Zun informasi awal bahwa teman-teman yang mungkin sekarang belum terdaftar di SIM atau keanggotaan PPNI Musi Rawas bisa langsung koordinasi dengan pengurus PPNI Musi Rawas atau bisa sharing sama teman-teman di puskesmas di DPK bagaimana caranya untuk bisa menjadi anggota PPNI Musi Rawas karena bukan hanya untuk diri sendiri ya tapi untuk kelangsungan jenjang karir juga ya pak ya biar mempermudah jenjang karir bukan menakut-nakuti pak ya tapi memang ada syarat-syarat yang mengharuskan ada rekomendasi dari PPNI gitu untuk urusan STR oke pak melihat SDM dari 850-840 itu apakah sudah menyebar di seluruh kecamatan atau masih ada kecamatan-kecamatan yang menurut bapak OSDM perawatnya masih butuh gitu kalau dari 840 itu kalau dari 840 itu itu banyak kurang lebih 225 itu mayoritas di rumah sakit Dr. Sobirin oke kita berapa persen kemudian di kedua ke rumah sakit beliti 60 sampai 80 persen dan puskesmas puskesmas muara beliti muara kelingi nawang sati yang sedar kemudian megang sati muara lakitan nah itu banyak SDM di atas 50 kemudian masih yang puskesmas seperti piangrayan sungai munut itu masih dibawah standar BPK dibawah 25 jadi BPKnya gabung begabung tadi makanya ada yang 15 orang totalnya di puskesmas sampai dengan di pus2 itu ditotalkan ada yang cuma 15 jadi itu yang masih ketuangan di tetap di puskesmas bentukan baru jadi mereka menginduk jadi satu BPK ini kata kalau dilihat kekurangan itu apa mereka statusnya masih kategori atau kekurangan SDM nya gak ada pak jadi seperti di sungai naik sungai bunut kemudian di peneraya itu gabungan dari sudah PNS kekurangan masih kekurangan dari segi jumlah mungkin dari segi pelayanan mereka kita mungkin analisa dari jenis kesehatan dari segi kalau untuk keanggota memang untuk membuat BPK itu harus 25 mungkin ini mungkin sudah ada analisa rencana kebutuhan di kesehatan atau pilihan rakyat apakah sudah mencakup pustu-pustu sudah ditunggu atau memang kurang tapi perawat ini sebenarnya kalau kita melihat di rumah sakit memang garda terdepan jadi dari mulai kita masuk sampai kita keluar lagi temui adalah dalam suasana suka atau duka atau senyum jadi suka atau duka senyum saya mengalami ada pengalaman itu jadi ketika kita masuk mereka harus cepat terus kita lagi berbaring dia yang jadi teman-teman perawat luar biasa dan mungkin ada pak di tahun 2016 2021 catatan catatan perawat yang karena itu ada masa pandemi waktu itu jadi di Mesirawas ada mungkin perawat yang menurut bapak ada catatan catatan yang positif atau misalkan dia melakukan perjasa di tahun di masa pandemi covid yang lagi naik-naiknya itu terima kasih jadi seperti dikatakan oleh mbak Uli memang perawat salah satu bagian garda terdepan dari tenaga kesehatan dan ini dibuktikan waktu pelayanan covid-19 yang awal Maret 2020 sampai menangjak lagi sampai Desember 2021 itu perjuangan kawan-kawan sangat ini fantastis baik di rumah sakit maupun puskesmas dengan waktu itu awal-awal serba pengetahuan keterbatasan cuma mau tak mau karena garda terdepan maju walaupun waktu itu beritanya begitu booming menakutkan awal-awal tapi kawan-kawan Alhamdulillah baik di rumah sakit di puskesmas tidak ada yang istilahnya mengundurkan diri paling ada ukuran-ukuran tapi tidak masif tapi rata-rata semuanya maju dikasih pengertian yang takut tapi mereka melaksanakan pelayanan covid dengan baik baik di rumah sakit maupun di puskesmas yang di puskesmas dan pencegahannya ada yang mengantar pasien dan di rumah sakit juga yang mulai dari gawat darurat sampai rawat enak dengan pakaian segala jadi kalau melihat teman-teman perjuangan perawat luar biasa ada yang harus berbulan-bulan meninggalkan keluarga seperti itu ada pak kisah yang belum terungkap dari teman-teman perawat dan ternyata ini jadi semacam pengingat bahwa sebenarnya teman-teman punya dedikasi yang luar biasa untuk musir awas seperti itu pak sebenarnya perawat ini kan mereka setelah menjadi perawat apapun itu jadi mereka ini demi keselamatan mereka rela untuk meninggalkan keluarga rela untuk melakukan sesuatu yang ya di luar dugaan lah kira-kira kayak covid covid ini hal yang awal-awal itu itu banyak sangat ya menakutkan bagi seluruh termasuk perawat dan dokter sehingga mereka bekerja di ultimatum mau atau tidak mau harus mau karena ini adalah tugas atau profesi daripada perawat bayangkan teman-teman kita perawat baik di rumah sakit maupun di puskes menggunakan APD itu satu jam saja mbak saya rasa sudah pakai udah keringat pada waktu itu kita jam-jam rerah melakukan itu dan itu semua demi musirawas mantap musirawas yang sejahtera waktu itu musirawas sempurna dan itu dilakukan dan balasannya ya kita ada apa balasan itu istilah apa untuk saya yang gak ada tapi ya mudah-mudahan ke depan untuk pemerintah bersennergi dengan PPP bisa teman-teman kita yang masih panorair dalam lantuan kita masih yang TKS itu bisa dijadikan sekarang ini lagi PPPK P3K ataupun dijadikan diprioritaskan untuk PNS itu juga bersennergi dengan PPPI kemudian kita mendorong itu kalau bisa memang itu bisa diorganisasikan ya kita dengan teman-teman kita selama ini yang tombak mereka berani tanpa pampri kenapa tidak kita usulkan untuk minima 3 kali masih berapa yang mereka masih statusnya panorair dan kadangkan kalau panorair kita belum tahu income yang tetap seperti apa mereka akan melihat perjalanan jadi kalau angka pasti seperti di rumah sakit kita rumah sakit di rata-rata juga sama itu hampir separuh dari PNS mereka berstatus honor dan honor ada yang TKS ada yang memang TKS murni kalau di rumah sakit kita sudah TKS TKS terus terang kami dari PPI memang berapa kita salah satunya itu berseniris ke pemerintah karena PPNI itu adalah jadi kebanggaan anggota disayangi oleh pemerintah dan disegangi oleh profesi yang lain masalah satunya disayangi oleh pemerintah kita bekerjasama dan memang diajak atau diajak yang dilibatkan atau dilibatkan baik perawat itu sebagai insan perawat maupun sebagai anggota profesi itu akan selalu membantu pemerintah khususnya pemerintah kami ini jadi pemerintah pemerintah masyidirawas karena kemarin tema dari musdah kita kemarin PPI bermartabat perawat sejahtera yang sehat berat ini tugas tugas pak ketuanya berat ya kita selalu bersenir seketika dengan pemerintah mudah-mudahan kami bekerjasama oleh pemerintah melalui dinas kesehatan kan siap selalu membantu program-program musdah luas mantap terutama di samping itu kami juga bagaimana kawan-kawan saya yang masih status karena berdasarkan pemenpah terbaru kan katanya mau dihapus ya pak setonor mudah-mudahan melalui podcast yang sudah diperminta kembali Sarawas kawan-kawan kita bisa berubah status sama yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun umurnya ada yang lebih dari 35 yang tidak bisa lagi prioritaskan untuk fitik amin ya kita berdoa ya teman-teman mungkin ada teman-teman di kabupaten misi rawas yang menonton kes kita semoga apa yang diharapkan dari pak zun dan pak widi diijabah ya sama dimudahkan amin burhat nah tolong semoga saja ya karena 2022 kita benar-benar sedang menunggu kabar bagian pak ya semoga begitu banyak karena kebutuhan SDN besar pak ya ya terutama yang di atas 35 tahun yang sudah mengabdi puluhan tahun pak ya bahkan bersabar teman-teman disiplin ya cuma kita ya tergantung dengan anggaran peminta komentar misi rawas analisa kebutuhan jadi kita tidak juga bisa memaksakan cuman kalau bisa kita diprioritaskan tadi dengan ya kebutuhan misi rawas anggaran daerah misi rawas dan sebagainya oke tapi tolong ya bu karena ini kaitannya dengan ya itu dong pak kalau selama ini mengabdi artinya kita kan butuh oke kita melihat tadi sudah ya kita sentil sedikit tentang kesejahteraan perawat semoga saja ada hal baik nanti ke depan terus kalau kaitannya dengan alat kesehatan yang untuk mereka menunjang kinerja pak itu kira-kira kalau di puskesmas puskesmas itu DPK ada gak yang yang seperti memberikan masukan atau catatan kepada PPNI bahwa oh kami ini perlu ditunjang ini 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 yang masih butuh tambahan gitu alat-alat kesehatan sebenarnya dari segi peralatan baik rumah sakit maupun puskesmas itu sebenarnya sudah bagus sudah mengarah ke teknologi sekarang dan teknologi gitu keperawatan langsung keperawatan cuman memang kendalaan pelayan di lapangan ya penggunaan teknologi itu kadang-kadang tidak tidak diiringi oleh beberapa kemampuan kita sebagai perawat nah itu perlu sebagai salah satu tugas dari kami untuk pendidikan apa pendidikan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh PPNI maupun dilaksanakan di luar PPNI juga ada paham masukkan juga dari pihak pengurus Kabupaten Desarawas melalui dina kesehatan ada pelatihan-pelatihan penggunaan dan penggunaan alat-alat baru yang mungkin di apa belum di mereka kuasai selama di bangku Pukul Korea oke kalau lihat sekarang kira-kira gambaran Bapak di 2022-2027 program apa yang paling dalam waktu dekat akan dilaksanakan selain penyusunan struktur Pukul Pemulus gitu apa lagi Pak kalau program kemarin itu sebenarnya mengacu dianggara kegiatan di DPP kemudian DPW secara garis besar itu sudah ada dianggara program-program di mata cuma kita hanya dalam waktu 3 tahun ini bagaimana pertama yang tadi semakin menguasai program mereka semakin menguasai kemudian seluruh anggota menggunakan SIMK yang kedua ingin saya itu meningkatkan praktik mandiri perawat karena undang-undang nomor 3014 kemudian di PNK 2019 tunjuk pelaksanaan undang-undang keperawatan itu jadi ada praktik mandiri jadi benar-benar perawat itu di rumah saya buka praktik mandiri tapi masalahkan murni praktik perawatan misalnya perawatan luka luka bakar dengan keahliannya itu bisa membuka praktik mandiri ada praktik dinas kesehatan kemudian dari izinan dan mereka praktik mandiri sesuai memang keunangan mereka keunangan kelihatan perawat jadi kalau ada yang medis sifatnya kolaborasi itu yang perlu ditingkatkan dan memang untuk mesirawat belum ada secara resmi menggunakan praktik mandiri itu karena tadi ada hal-hal yang perlu disiapkan oleh mereka ada sertifikat husus dari CLS luka itu harus perawatan luka kemudian itu yang sebagai contoh perawatan kemudian yang ketiga kami tadi saya sejarah dengan kerjasama lebih dekat lagi ke pemerintah Kabupaten Masyarawas waktu 2022 2027 ini bagaimana sejarah organisasi profesi perawat Kabupaten Masyarawas dengan pemerintah Kabupaten Masyarawas Mungkin ada masukan Pak Jadi seorang perawat itu mempunyai dua SIPP Surat Isi Praktek Perawat SIPP bisa untuk di tempat kerja rumah sakit atau di puskesmas terus mempunyai SIPP dasarnya adalah STR tadi yang kedua bisa membuka praktek mandiri perawatan yang disampaikan oleh Pak Zoom tadi tentunya ada syarat-syarat dari sana ada peralatan ada segala macam tapi ingat ini bukan praktek dokteran tapi praktek mandiri perawatan praktek perawatan luka atau luka bakar nah ini harus ada sertifikat-sertifikat khusus yang mendasari itu dan ini akan di verifikasi oleh kesehatan setelah ada izin dari perizinan baru bisa buka praktek tersebut jadi bagi kita saat ini belum mempunyai SIPP seriogianya harus membuat SIPP tadi untuk praktek mandirinya supaya apa supaya PNI bisa mengayomi bisa mendata siapa sih yang setelah melakukan praktek di Mesirawas ini misalnya ada kejadian yang tidak diingkat kita terdepannya 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 melahun itu si teman kita tapi kalau SIPP yang tidak ada hanya keperawatan sudah tahu-tahu memuka ini bisa dikarenakan ilegal karena praktek perawatan itu harus ada izin praktek perawat SIPP itu dikeluarkan oleh perizinan dan sampai sekarang belum ada itu keluar khusus untuk ini belum musuh untuk perawatan belum ada yang pakai SIPP untuk yang mandiri tapi kalau untuk instansi wajib setiap ini sudah ada jadi dua kalau dokter ketiga bisa dipraktek sendiri bisa dipraktek tempat bekerja atau di tempat tapi kalau perawat dua wah banyak ya kerasi kita hari ini Pak Udy sama Pak Zun ada tentang perawat bisa praktek mandiri tapi sayangnya ini belum ada yang terdata di PPNI yang memang belum ada yang mudah kita verifikasi karena kita survei lapangan juga dari organisasi profesi sama dinas kesehatan dan sebagainya oke baik mungkin bisa konsul ya dan teman-teman di kebupaten Mestirawas supaya bisa menjadi praktek keperawatan yang legal dan di di artinya gitu jadi kalau organisasi kalau ada kesalahan-kesalahan organisasi yang ngomong Pak ya perawatnya yang masang dada sendiri gitu ya karena kita kebanyakan kemarin yang teman-teman yang tekan praktek setelah ditelusuri ternyata SMPT-nya nggak ada DPP nggak bisa membantu di sana DPW DPD nggak bisa membantu di sana karena legalitas daripada teman-teman ini nggak ada tapi kalau sudah ada legalitas perseratan-perseratan sudah dilengkapi nah kita ada digantar di depan di sana bisa kita bisa berjenjang di sana jadi kadang kelebihannya Pak ya kalau sudah legal ya makanya kita sarankan pada rekan-rekan yang saat ini yang belum mempunyai SMPT mandiri segera sebaiknya dibuat seperti itu karena kelebih hal positifnya untuk kita sendiri bukan untuk PPNI itu kan ada saran-sarannya saran-sarannya itu tentu kalau kita sudah menguasai itu pasti diizinkan dan PPNI prinsipnya kendasi itu jadi kelindungan itu sudah advokasi misalnya ada hal-hal yang dianggap tanda kutip malpraktek itu yang pertama yang jelas DPW dan langsung kalau memang meningkat misalnya ke permasalahan hukum maka akan ada konsultan hukum pengacara hukum langsung dari DPW misalnya anggota kita tapi itu tadi syaratnya harus terdaftar langsungnya nirah kalau perawatnya tidak ada penyanyi nirah ibadatnya ya tidak bisa kita tanjuti karena sudah banyak sekali kejadian kemarin tahun kemarin yang di rumah sakit siluang itu yang ada oknum apa-apa pasien melakukan kekerasan kepada iya akhirnya DPW langsung kalau misalnya ada permasalahan kita memang advokasi oke teman-teman jadi PPNI ini sebenarnya sangat merawat ya jadi ini ada banyak kelebihan ketika kita bergabung di organisasi PPNI salah satunya di Kabupaten Isirawas itu dulu Pak Zun dan Pak Widi terima kasih terima kasih banyak sama-sama ke Studio Linggopos Channel teman-teman semoga yang kita bincangkan dengan Pak Zun dan Pak Widi bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya perawat di Indonesia bisa menjadi bahan introspeksi bisa jadi bahan penyanyi semangat kabar bahagia ada informasi terbaru selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tim Harian Pagi Linggopos Channel mengabarkan